Intro EXO telah melalui lebih dari mayoritas kelompok K-pop dalam 8 tahun aktif dalam industri ini. Dari perubahan anggota hingga perjabangan menjadi akting, model, dan host, karir mereka telah berkembang seiring dengan penampilan mereka. Penampilan mereka telah matang selama bertahun-tahun dan membuat mereka lebih menarik. Lihat beberapa contoh dari 2012 versus sekarang. Yang pertama, Xiumin Xiumin pasti kehilangan lemak bayinya yang imut sejak 2012. Dia sekarang sudah dewasa ketika dia melayani wajib militarnya. 12. SUHO Suho benar-benar tumbuh menjadi dirinya seiring berlalunya waktu. Anda bisa melihat pengalamannya menjadi pemimpin membuatnya lebih percaya diri setelah debut. Tiga, Baekhyun Baekhyun adalah tipe dongseng yang lucu pada tahun 2012, tetapi pria yang lebih tua dan lebih nakal pada tahun 2020. Empat, Chen Sementara Chen terlihat hampir sama seperti sebelumnya, dia diberkati dengan wajah bayi yang akan membuatnya tampak berusia 30 di usia 40. Dia sekarang jelas, lebih dewasa dan percaya diri. Lima, Lei Dari nyaris tidak berbicara dalam berbagai acara hingga menjadi hosting produser idol dan King Chun Yoni, Lei bersemi di depan mata semua orang. Visi dan wajahnya telah melakukannya juga. Enam, Canyol Selain tidak lagi menggunakan rambutnya yang funky pada tahun 2012, Canyol-Canyol telah tumbuh menjadi tumbuh tinggi dan berotot sambil tetap menjadi pembunuh nona pamungkas. Yang ketujuh, Dio Wajahnya yang beristirahat mungkin masih terlihat menakutkan bagi audiens baru, tetapi Dio memilikinya dan semua fitur terbaiknya. Kelapan, Kai Dari visual idola hingga duta besar global Gucci, penampilan Kai telah berkembang seiring dengan karirnya yang mulai tumbuh. Sembilan, Sehun Akhirnya, Sehun akan menjadi magne exo di atas, tetapi sekarang ia juga seorang pria dewasa berusia 20-an, dan itu terlihat dengan penampilannya yang cantik. Exo jelas telah berjalan jauh sejak debut. Selain foto itu, ada hal menarik yang dilakukan fans dengan foto member exo. Mereka mengolah otak untuk game yang disukai semua orang. Mereka datang dengan full take Star Cross Meat yang populer. Karena tidak mengetahui judulnya, Star Cross Meat sebelumnya tersedia sebagai aplikasi mandiri, tetapi sejak itu telah dimasukkan ke dalam aplikasi Love 365. Star Cross Meat atau SCM, sebagaimana disebut oleh penggemar, adalah roman saya secara harfiah di bintang-bintang. Karakter SCM terbagi antara The Guards of Visus dan The Guards of Punishment. Untuk saat ini, kami akan fokus pada The Guards of Punishment. Yang pertama, Zeiglavis. Zeiglavis adalah Menteri Departemen Hukuman yang sangat getak dan tidak cocok dengan Leon. Dia memerintah rasi bintang Libra. Suha adalah pemimpin kelompok, dan dia digatakan sebagai pemimpin terbaik yang seperti seorang ibu yang mengameli teman satu grupnya untuk melakukan hal yang benar. Sebagai pemimpin tim punishment, Zeiglavis menjalankan peraturan dengan sangat serius, dan telah membuat beberapa penghinaan yang cukup kreatif dari tim wisus atas sikapnya yang kaku. Yang ketiga, Iktis. Iktis adalah dewa dari Departemen Hukuman yang suka bermain iseng dan fana. Dia memerintah kontelasi pisus. Kecintaan Becun yang terlalu banyak berbagi dan mempermalukan teman-teman satu grupnya, membuatnya menjadi kandidat sempurna untuk menjadi Iktis. Sama seperti Dewa Pisces, Dewey adalah dewa dari Departemen Hukuman yang baik dan sopan, tetapi dengan kepribadian ganda yang memegang setengah gelapnya. Dia memerintah rasi bintang Gemini. Kai dikenal memiliki dua sisi untuk dirinya sendiri, sisi serius dan sisi mudanya. Jadi, dia adalah pilihan yang jelas untuk Dwi, Dewa Gemini. Yang kelima, Parteno. Parteno adalah dewa dari Departemen Hukuman yang diketahui sesat oleh dewa Zodiac lainnya, dan juga dikenal sebagai dewa kecantikan, di yang memerintah rasi bintang Virgo. Canyol menempatkan dirinya sebagai anggota Iktis yang paling tampan, jadi sangat masuk akal baginya untuk menjadi Parteno, Dewa Kecantikan. Yang keenam, Kriyov. Kriyov adalah dewa dari Departemen Hukuman yang terlihat mengancam tetapi sangat baik. Dia memerintah rasi bintang Aris. Dio memiliki salah satu kepribadian terbaik di Esau, dan bisa dibilang hanya orang baik yang serba bisa. Namun, dia juga dikenal karena energinya yang mengancam dan benar-benar bisa menang dalam pertarungan. Selain itu, mari kita temui saudara-saudara anggota EXO. Yang pertama, kakak perempuan Canyol, Pak Yura. Pak Yura, 3 tahun lebih tua dari saudara lelakinya yang terkenal, tetapi saudara kandungnya bisa dengan mudah dikira kembar. Bahkan kemiripan mereka begitu kuat, sehingga bahkan Canyol menjadi bingung ketika saudara perempuannya memposting foto diri ini. Canyol mengomentarinya mengatakan bahwa dia mengira foto itu sebagai miliknya Yura melanggapi dengan ini aku. Bahkan, sesama anggota EXO Canyol tidak dapat mengatasi kesamaan saudara kandung. Seperti Canyol, karir Yura juga membawanya ke mata publik. Dia saat ini menjadi pembawa berita di YTN. Dia bahkan telah melaporkan kesuksesan dan comeback EXO. Yura juga menggunakan ikatan keluarganya untuk bersenang-senang di luar ruang redaksi. Dalam teaser 2014 ini, Yura melaporkan bahwa top pan akan menghantam adegan hip-hop. Top pan ironisnya berjudul Cuaca Bagus adalah single kolaborasi rap star dan outsider. Outsider dilaporkan adalah salah satu artis favorit Yura. Lainnya termasuk Maroon 5, Oasis, Basker-Basker, Jamiro Kuwait, Tahiti, Ekti, Roy Kim, dan tentu saja EXO. Selama acara radio, Canyol memberitahu para anggotanya bahwa ia dan Yura biasa bertarung ketika mereka masih muda. Dia akan kehilangan kesabaran ketika Yura akan menendangnya dari komputer saat dia mencoba untuk bermain game atau tidak akan membiarkan dia menggunakan komputer sama sekali. Setelah Canyol berusia 20 dan pindah ke asrama EXO, dia mulai merindukan saudara perempuannya. Keduanya mulai bertemu untuk makan dan pergi berbelanja bersama. Akun Instagram Yura memiliki ratusan ribu pengikut dan lihat sekilas kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, Saudara Suho, Kim Dong-kyu Tidak banyak diketahui tentang kakak laki-laki Suho selain fakta bahwa ia memiliki gen baik seperti Suho. Tiga, Kakak Baekhyun, Byun Baek-bom Kakak Baekhyun datang ke perhatian publik setelah Saseng dilaporkan membatalkan pernikahannya. Penggemar yang terlalu bersemangat ini berharap untuk melihat sekilas anggota EXO yang hadir sebagai tamu Setelah itu, Baekhyun meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara lelakinya dan anggota keluarga lainnya atas insiden tersebut. Tidak ada fotonya jelas dan dikonfirmasi tentang saudara laki-laki Baekhyun yang dirilis. Tetapi di masa lalu, penggemar telah salah mengira pria tampan ini untuk Baek-bom. Pada kenyataannya, ini adalah 4. Saudara Laki-laki Dio Do Sung-so Kakak Dio sama sulitnya dengan banyak saudara EXO lainnya dan tidak banyak foto dirinya. Fans percaya mereka mungkin melihatnya di konser EXO. Sebelum debutnya, Dio menulis surat yang tulus kepada Sung-so yang berada di militer. Dalam surat itu, Dio memberitahu Sung-so tentang kontraknya yang akan datang dengan SM Entertainment. 5. Kakak Perempuan Kai Kai memiliki dua kakak perempuan. Yang pertama digambarkan di kanan atas adalah yang tertua dan belum disebutkan namanya. Dia 9 tahun lebih tua dari saudara lelakinya yang terkenal. EXO pernah menghadiri pernikahan kakak tertua Kai sebagai tamu. Kakak kedua Kai, Kim Jung-ah, 5 tahun lebih tua dari Kai. Dia berbagi ketampanan kakaknya yang menarik dan selera fashionnya yang chic. Kai membantu Jung-ah untuk membuka kafenya Kamong. Ini, kafe ini terletak di dekat stasiun Gangnam dan telah menjadi tujuan populer bagi para penggemar EXO. Beberapa penggemar telah cukup beruntung untuk melihat kedua kakak perempuan Kai yang lebih tua dan Jung-ah bekerja di Kamong. 6. Saudara Sehun Kakak Sehun 3 tahun lebih tua dari Sehun, tapi sepertinya tidak ada yang diketahui tentang dia. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa anggota audiensi dalam video ini mungkin saudara Sehun, tetapi belum dikonfirmasi. 7. Adik Sehun Meskipun Sehun berjanji kepada ibunya bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan identitas saudara perempuannya, dia kadang-kadang menyebutkannya selama siaran. Selama penampilan tamu EXO di Kang Star Star Tentai, Sehun mengatakan bahwa dia tidak ingin saudara perempuannya mengencani salah satu anggotanya. Ini karena Sehun tidak ingin mengambil resiko kehilangan hubungan baik yang dia miliki dengan anggotanya. Akan terasa canggung bagi semua orang jika hubungannya tidak berhasil. 8. Kakak Chen Kim Jong-dok Selain foto bayi langka ini, tampilannya tidak ada foto dikonfirmasi dari kakak laki-laki Chen. Beberapa penggemar berpikir bahwa anggota audiens ini mungkin saudara Chen, tapi itu hanyalah kasus identitas yang salah. 9. Lei Anak satu-satunya Lei tumbuh tanpa saudara laki-laki atau perempuan. Selama bertahun-tahun, EXO telah menjadi saudara untuk Lei. Lei suka bermain-main dengan Xiumin dan bercanda dengan Suho sama seperti saudara sejati. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kepapers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.